Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar tentang pengurutan metode yang lain yaitu quick short dan merge short Merge short adalah pengurutan dengan metode merge Ini dikerjakan dengan cara rekursif Langkah dari algoritma ini adalah sebagai berikut Karena dia rekursif menjadi sangat sederhana ya Langkahnya itu cuma 3 Yang pertama barisan dibagi menjadi 2 sub barisan Jadi barisan itu dibagi 2 Kemudian short secara rekursif Kemudian gabung hasil langkah 2 dari 2 barisan yang terurut menjadi barisan yang berurut Nah ini berarti sampai kasus basis baru disini Kasus basisnya itu mestinya sub barisan itu terjadi 2 unsur saja Ya kan Ngesortnya itu tinggal dibalik begini kalau tidak urut Tinggal kemudian sisanya adalah apa? Menggabungkan karena semuanya sudah urut Gabungkannya itu kalau ada 2 barisan ya di insert-insert itu ya Diambil-ambil sehingga gabungkannya itu jadi urut begitu Nah ini contohnya merge short itu kan 8,4,7,3,1,2,6,5 dibagi 2 Ya kan? Nah di tengah-tengahnya disini 8,4,7,3 yang disini 1,2,6,5 dan yang di sebelah kanan 8,4,7,3,8,4,7,3 itu dibagi 2 8,4,7,3 Ya kan? Dibagi 2 Nah yang 8,4 itu dipecah menjadi 8 dan 4 7,3 menjadi 7 dan 3 Ini apa namanya? Rekursifnya ya begitu ya Ini dibagi 2 Kemudian dibagi 2 lagi Kemudian dibagi 2 lagi Bagi 2 lagi ya jadi 1 disini Begitu disini maka dia digabungkan Sudah kembali ke apa namanya Spasus-spasus maka penggabungannya itu begini 8,4 digabungkan jadi 4,8 Ya kan? Kemudian 7,3 digabungkan menjadi 3,7 4,8,3,7 4,8 dan 3,7 Maka ini 3 dulu 4,7,8 Ya menggabungkannya ini di insert ya Sistemnya ngincert Ambil yang pertama disini Kemudian ambil yang pertama disini Taruh di tempat yang sesuai Ini taruh di tempat yang sesuai gitu ya Nah 3,4,7,8 Begitu juga yang di sebelah kanan 1,2,6,5 itu dibagi 1,2 dan 6,5 Dibagi lagi 1,1,6,5 Nah kalau sudah jadi 1,1 Begini kasus basis Tinggal 1 saja Maka ini digabungkan menjadi 1,2 6,5 menjadi 5,6 Nah 1,2,5,6 digabungkan kebetulan juga 1,2,5,6 ya Dan ini 3,4 4 tadi 3,4,7,8 4,8,3,7 digabungkan jadi 4,3,4,7,8 Dan ini digabungkan menjadi 1,2,3,4,5,6,7,8 Nah itulah calahnya Mengurutkan dengan metode Quick Merge Shot Yang challenging Yang menantang itu adalah Membuat Bagaimana membuat program algoritma Untuk menggabungkannya ini Karena menggabungkannya ini mirip Mirip Incharted Short Cuma kalau Incharted Short itu Ya sama persis lah ya Kira-kira Sama persis dengan Incharted Short ini Sama persis Jadi Yang ini adalah Matrix Eh Matrix Ini adalah area yang pertama Dan ini adalah area yang kedua Nah ini mau diinsert-insert saja Diinsert-insert gitu ya Itu yang pertama Max Short Kemudian yang kedua adalah Quick Short Quick Short itu adalah pengurutan dengan cara yang cepat Quick Short Langkah-langkahnya ada sebagai berikut Pertama dipilih elemen Yaitu elemen pivot P Elemen ini akan digunakan sebagai Pembanding elemen-elemen yang disusun dengan komposisi sebagai berikut Jadi kalau ada dipilih elemen P Maka yang disebelah kiri P Itu harus lebih kecil daripada P Dan disebelah kanan P Harus lebih besar daripada P Enggak perlu diurutkan Yang penting lebih besar Yang ini lebih kecil Yaitu semua elemen disebelah kiri P Elemen tersebut lebih kecil dari P Dan sedangkan semua elemen yang berada di sebelah kanan P Semua lebih besar dari P Elemen pivot biasanya bisa dibilih Bukan bias ini bisa dibilih Sembarang asal konsisten Untuk algoritma yang dijelaskan berikut ini Elemen pivot dipilih Elemen yang berada di tengah Kemudian lakukan hal yang sama pada elemen sebelah kiri dan elemen sebelah kanan Nah ini ya rekursif Pivot letakkan kanan kiri Pivot lagi letakkan kanan kiri Ya rekursif Ini contohnya Ada rate 8, 4, 7, 3, 1, 2, 6, 5 Maka pivotnya itu dipilih yang tengah Yaitu 3 3 Ya kan Nah I nya 1, 2, 3, 4, 5, 1 Dimulai dari 1 I itu dimulai dari 1 Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan J nya itu dimulai dari 8 Ya kan Nah kalau kita lihat Karena I itu isinya adalah 8 lebih besar daripada pivot Maka dia diem Menunggu pasangannya Pasangannya adalah J 5 ini ternyata lebih besar daripada saat 3 Ya tetap disitu Tidak perlu diganti 6 Kemudian J ini turun Yang I ini naik Ini lihat I naik J ini turun J ini turun 8 ke 7 7 itu ternyata lebih besar daripada 3 Tidak perlu dipindah Kemudian 7 ke 6 6 itu ternyata Lebih besar dari Kurang dari 3 Sehingga perlu dipindah Maka yang dipindah adalah pasangannya susah ketemu nih 8 dan 6 Maka 8 dan 2 ini dipindahkan Jadi 2 nya disini 8 nya disini Diswap Diswap Nah maka setelah I nya ini 1 I nya berjurung menjadi 2 I nya menjadi 2 Nah begitu I nya menjadi 2 Maka 6 Kan sudah hasil pindahan tadi lebih besar Turun menjadi 1 Turun 1 menjadi 5 Jadi dengan 2 dan 5 2 dan 5 ini dipertukarkan ya Yaitu 4 dan 1 4 dan 1 dipertukarkan 4 dan 1 dipertukarkan 1, 4 Ya kan Nah Kemudian Langkah berikutnya Adalah Adalah 2 2 Maju ke 3 3 itu adalah 7 5 nya turun ke 4 3 Besar mana Ternyata besar Yang 7 itu ternyata lebih besar daripada 3 Maka ini perlu dipindahkan Perlu dipindahkan 3 dan 7 Dengan cara ini 3 itu pivotnya itu ikut dibandingkan Maka Bisa jadi Boleh jadi Data yang di sebelah kiri itu Dari 3 itu lebih kecil jumlahnya Ini cuma ada 2 Daripada yang di sebelah kanan Dari Dari Ada angka 3 Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Kalau dipilih 3 Ternyata di sebelah kanannya itu banyak Ini ada 5 Yang di sini ada 2 Nah Karena ini adalah sifatnya rekursif Maka 2 Yang di sebelah kiri Dan 2 2 yang di sebelah kiri Dan 5 yang di sebelah kanan Ini diperlakukan secara rekursif Ya kan Diperlakukan secara rekursif Nah Yang di sebelah kiri itu adalah 2, 1, 3 2, 1, 3 Kita lihat pivotnya adalah 1 Yang di tengah Kemudian Ini ada 1 dan 2 1 dan 2 Kemudian 2 dan 1 itu dipertukarkan 1 dan 2 itu IJ nya ya 1 dan 2 Karena di 3 ini Kita sudah benar Letaknya posisinya di sini Nggak diapapain Maka 2, 3 itu Turun-turun menjadi Turun menjadi Turun 1 menjadi 2 Ini 2 Sehingga itu dipertukarkan 2 dan 1 nya ini Menjadi 1, 2, 3 Oke 1, 2, 3 Kemudian Dipilih lagi 1, 2, 3 Bivotnya itu adalah 2 Ternyata dan 2 dan 2 Tidak perlu dipertukarkan Tidak perlu dipertukarkan Kemudian Selesai Pada kasus basis Karena sudah ada datanya Sudah hanya 1 saja Angka 2 Kemudian 7, 4, 8, 6, 5 7, 4, 8, 6, 5 Ini dipilih Bivotnya adalah 8 Berarti ada 7, 4 dan 6, 5 8 1, 2, 3, 4, 5 Nah Di sini Ternyata Yang dipindahkan itu adalah 8 dan 5 8 dan 5 8 dan 5 Sehingga Menjadi 7, 4, 5, 6, 8 Karena yang dipilih Adalah yang 8 Kemudian Setelah itu Pivotnya Dipilih Menjadi 4 4 itu Tengah-tengah Antara 3 data ini Dipindah menjadi 4 Setelah dipindah Menjadi 4, 7, 5, 6 4, 7, 5, 6 Karena 4 dan 7 Itu dipertukarkan Kemudian Dipilih lagi Pivotnya adalah 5 Maka yang dipertukarkan Adalah 7 dan 5 7 dan 5 Dipertukarkan Jadi 5 7, 6 Dan 7, 6 Jadi 6, 7 Sehingga Kalau sudah Urut ya Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya Itu adalah Metode Quick Short Dan Ini Bukan berarti Kemudian Kalau 2, 1, 3 Ini kemudian Dia menjadi Array yang baru Dengan 3 elemen Bukan tetap ada Di sini Sebenarnya Hanya saja I dan J Itu yang kita Permainkan Yang kita Pertukarkan Yang kita Manipulasi Bukan bermainnya Ini serius Yang kita Manipulasi Sehingga Di sini Mulainya adalah 6 dan 8 Di sini Nomor 6 Di sini Nomor 8 Yang terakhir Data terakhir Nomor 8 Jadi 8, 6, 8, 8, 8, 5 Ini yang dipertukarkan Jadi Jangan Confuse Dengan ini Seolah-olah Ini cuma Ada 3 kok Array Indeknya sampai 7 Karena hanya Tempatnya tetap Di situ Array-nya tetap Itu Hanya kita Memanipulasi Dari Indeks Oke Terima kasih Semoga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax